Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurutkan nama saya Munci Buratakwa Dan saya Ahmad Rian Fikri Kami dari tim Alikam Robotics School MTS Alikam Jombang Di sini kami akan mempresentasikan tentang tempat sampah pintar Sebelum itu kami akan menjelaskan mengapa kami membuat tempat sampah pintar ini Yang pertama adalah untuk memudahkan kita untuk membuang sampah Dan yang kedua untuk mengetahui isi dari tempat sampah tersebut sudah penuh atau belum Di dalam mekanisme tempat sampah pintar ini terdapat input, proses, dan output Input di sini berupa sensor ultrasonic dan depan sini Dan proses berupa nut MCU Dan output berupa motor, mini servo, dan notifikasi yang dikirimkan lewat handphone Di sini sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonic atau sensor jarak Terdapat dua sensor Yang pertama berada di bagian depan Fungsinya untuk mendeteksi orang yang akan membuang sampah Dan yang kedua berada di bagian dalam Fungsinya untuk mengetahui isi dari tempat sampah sudah penuh atau belum Dan nantinya input yang didapatkan oleh sensor akan diolah di nut MCU Bisa dibilang nut MCU adalah otak dari mekanisme pengerjaan tempat sampah pintar ini Di dalam note MCU terdapat pin-pin yang menghubungkan antara sensor ultrasonic dan motor mini servo Yang akan mengirimkan sinyal lewat Dan yang terakhir adalah output berupa motor dan notifikasi Apabila ada orang yang akan membuang sampah Maka motor otomatis akan bergerak dan tutup tempat sampah akan terbuka Dan apabila isi tempat sampah sudah penuh Maka sensor di bagian dalam akan mengirim sinyal ke nut MCU Dan akan muncul notifikasi di HP Pertama-tama kita buka aplikasi Arduino Kita tunggu dulu Setelah itu kita atur di file Performance Kita klik setelah itu akan muncul URL seperti ini Kita isi seperti ini Setelah itu di copy Jika sudah diisi Kita klik OK Lalu kita atur Tools Kita atur boardnya Klik board manager Nanti akan muncul seperti ini Lalu kita klik ESP 8266 Jika muncul seperti ini Kita klik install Jika sudah terinstall Kita klik close Kita atur toolsnya lagi Kita atur toolsnya lagi Klik board Kita ganti boardnya Yaitu NodeMCU ESP12E Modul Kita klik yang itu Kita klik sketch Include library Lalu kita klik add zip library Setelah itu kita akan memindahkan library yang sudah kita download lagi tadi Sudah itu kita copy ke arduino Setelah itu kita copy ke arduino Kita samakan SSID dan passwordnya SSIDnya seperti Alika Madiwiata dan passwordnya adalah bukan untuk siswa Lalu untuk IP address Kita samakan dengan sistem jaringan masing-masing Caranya adalah dengan Mengklik start Lalu kita tulis CMD Setelah itu kita tulis lagi IP IP Setelah diselesai mengetik IP config Disini akan muncul IPv4 address Disitu kita gunakan 192.168.43.34 Namun Kita ganti yang terakhir Setelah selesai diganti Kita Mengklik tombol centang Setelah selesai Programannya Kita ganti program Disini sudah ada programnya Disini kita samakan juga SSID dan passwordnya Lalu kita verifikasi Setelah itu Sambil menunggu loading Kita bisa Pencet Toll Lalu kita ganti Portnya dengan Com3 Setelah selesai Kita bisa menguploadnya Sekian dari kami Jika ada yang salah Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih